Halo, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya. Oh iya, dalam video kali ini aku mau mengenalkan seorang pokok besar pada ilmu antropologi. Betul sekali, kali ini aku akan mempernalkan pada kalian seorang sosok bapak antropologi Indonesia. Beliau bernama Profesor Dr. Kuncara Ningrat. Sudah penasaran kan bagaimana kisah dari bapak antropologi Indonesia ini dan bagaimana ia bisa mendapatkan gelar tersebut? Ayo simak penjelasannya. Eh, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan beri komentar kamu yang membangun ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja. Ini dia biografi dari Profesor Kuncara Ningrat. Kuncara Ningrat atau Akrab Disapa Pak Kun lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni tahun 1923. Ia adalah putra tunggal dari pasangan Raden Mas Emawan Roto Kusumo dan Raden Ajeng Pratisi Tirto Tenojo. Ayahnya adalah seorang pegawai pamang praja di Pura Paku Alaman. Sedangkan ibunya sering diundang sebagai penerjemah bahasa Belanda oleh keluarga Sri Paku Alam. Karena anak seorang bangsawan, pada saat usia 8 tahun ia boleh bersekolah di Europe's Kids School, yaitu sekolah yang setingkat sekolah dasar yang sebetulnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda. Pada masa-masa itu, ia sering menghabiskan waktunya untuk bermain di lingkungan keraton. Kedekatannya dengan lingkungan keraton yang kental dengan seni dan kebudayaan Jawa itu sedikit banyak mempengaruhi pembentukan kepribadiannya sebagai seorang antropolog. Kuncara Ningrat adalah seorang ilmuwan yang telah berjasa meletakkan dasar-dasar ilmu antropologi di Indonesia. Sehingga ia diberi gelar kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Ya, hampir sepanjang hidupnya ia sumbangkan untuk perkembangan ilmu antropologi, pendidikan antropologi, dan aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesuku bangsaan di Indonesia. Berbagai penghargaan telah ia terima atas pengabdiannya dalam pengembangan ilmu antropologi. Di antaranya adalah penghargaan ilmiah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Utrechtes pada tahun 1976. Dan Pukuloka Asian Cultural Prize pada tahun 1955. Selain itu, beliau juga mendapat penghargaan Satyalisana Riyad Sipa dari Menkemham Republik Indonesia pada tahun 1968 dan tahun 1981. Ilmuwan yang mahir berbahasa Belanda dan Inggris ini merintis berdirinya 11 jurusan antropologi di berbagai universitas di Indonesia. Selain mengajar, Kuencara Ningrat juga aktif menulis hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan pembangunan di Indonesia. Sejak tahun 1957 hingga tahun 1999. Hasil pemikirannya itu ia tuangkan ke dalam 22 buku dan lebih dari 200 artikel yang diterbitkan dalam berbagai majalah ilmiah dan surat kabar yang ada di dalam maupun di luar negeri. Bahkan beberapa karya tulisnya menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa di Indonesia. Dan sampai saat ini beberapa buku karangannya masih menjadi bahan wajib baca bagi mahasiswa antropologi di seluruh Indonesia seperti buku pengantar antropologi. Pria yang sering bisa papakun ini menyelesaikan studi sarjana di jurusan Sastra Bahasa Indonesia Universitas Indonesia pada tahun 1953. Kemudian meraih gelar MA Bidang Antropologi di Yale University Amerika Serikat pada tahun 1956. Dan mendapat gelar dokter antropologi dari Universitas Indonesia tahun 1958. Pria yang biasa disiplin dan mandiri sejak kecil ini tertarik pada antropologi sejak menjadi asisten Profesor G.J. Holt seorang guru besar Universitas Indonesia yang mengadakan penelitian lapangan di Sumbawa. Setelah berhasil mengembangkan ilmu antropologi di seluruh Indonesia, pada hari Selasa 23 Maret 1999, antropolog pertama di Indonesia ini meninggal dunia sekitar pukul 4 sore lewat 25 menit di Rumah Sakit Keramat 128 Jakarta Pusat. Ia meninggal karena terkena serangan strok mendadak pada hari Senin 22 Maret 1999 sekitar pukul 10 malam lewat 10. Pak Kun meninggalkan seorang istri bernama Kustiani, 3 orang anak dan 4 orang cucu. Pak Kun dimakamkan di TPU Karet Bifak pada hari Rabu 24 Maret tahun 1999 sekitar pukul 1 siang. Demikian penjelasan singkat tentang sosok bapak antropologi Indonesia, yakni Profesor Puncara Ningrat. Jika ada yang kurang dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Juga silahkan beri koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ya, agar lebih banyak yang tahu dan menambah ilmu. Sampai jumpa dalam video elder lainnya. Dadah! Sampai jumpa dalam video selanjutnya.